Halo semuanya, balik lagi bersama gue Adi Pratama di iBuild Talk, obrolannya para juara. Jadi hari ini kita, seperti kita janjikan, kita hari ini mau live bareng Kelly dan bareng Thomas Teddy. Kelly, apa kabar, Kel? Baik dong, baik. Lu udah main di iBuild berapa tahun sih, men? Kalau boleh, dari 2005 sih sebenarnya kayak mulai udah ini. 2003 udah mulai, cuman 2003 itu cuma berapa game doang. Nah, habis itu gue 2004 main di Liga Bakit Mahasiswa lagi, baru 2005 mulai main lagi di profesionalnya sampai sekarang. Perjalanan karir lu kan panjang nih, kan? Lu melihat karir lu sepanjang ini, lu bisa ngerti itu gimana tuh, Kel? Kalau yang gue jaga sih yang pasti stamina loh, karena ya yang kita tahu lah atlet apapun itu, cabang apapun itu, kalau bertambahnya umur pasti kan kondisinya pasti berbeda dengan kondisi waktu muda dulu. Nah, tapi sebenarnya sih menurut gue itu bukan suatu halangan atau rintangan yang besar lah. Balik lagi sebenarnya sih ke passion lu, kalau lu passion lu, emang lu ngelakuinnya dengan sepenuh hati dan senang-senang aja, ya menurut gue rasa capek itu pasti akan kalah ya, biarpun pasti emang gak sama rasanya sama waktu muda dulu. Cuma tetap aja ya, gue sih bersyukur masih bisa aktif sampai sekarang, dan gue juga masih bisa bersaing lah ya. Kalau gue boleh tahu, Kel, lu tuh main di jaman, di generasi pemain siapa itu sih, lu bisa sebutin gak di sini? Angkatan Amin, cuman Amin sebenarnya emang lebih masuk lebih di luar setahun sama gue. Amin, cuman Wenda tuh duluan setahun gue sama Yudi, sama Tile, pada 2003 itu. Tapi ya pas jaman itu, emang masih banyak banget itu pemain-main senior kayak Dwi Arellano, gue sempet main bareng. Terus Rizal Apandi, waktu itu. Wahyu juga masih main. Oke. Gue boleh tahu gak, motivasi lu waktu awal main basket, sampai sekarang itu, apakah ada perubahan gitu, motivasi lu? Kalau gue sih lebih ke yang tadi gue bilang, passion aja sih. Jadi gue main basket, ya gue kayak gak harus mencari juara. Ya pengen emang, gue pengen juara. Cuman gue lebih pengen, ya main basketnya. Gue lebih pengen kayak tarolah menghibur penonton dengan cara gue bermain. Gue lebih ke situ jadinya. Tapi ya kalau, kenapa enggak kalau misalnya gue bisa membawa suatu tim ke juara kayak kalian yang udah merasakan juara, ya gue juga pengen gitu. Cuman emang hampir sekarang belum kesanpean. Ya gue harap mudah-mudahan di kedepannya kesanpean. Untuk prestasi apa sih, Man, yang lu udah dapat selama lu berkarir, Man, di Liga Profesional? Kalau prestasi, ya kebanyakan sih rata-rata prestasi individu ya. Jadi kayak gue yang itu gue bilang, tadi gue begitu terjun ke dunia profesional tahun 2005, itu gue dapet MVP kan waktu itu. Terus, dan gue juga lupa setelah itu mungkin ada top field, top assist. Top field lagi berapa kali, bolak-balik itu-itu aja, top field, top assist. Terus, yaudah terus kayak, ya adalah di luar, di luar kayak kita menjuarai, apa itu? Waktu itu gue 3 point contest, di dash 3 ball di Shanghai, terus yaudah sih sebenernya kebanyakan justru prestasi individu. Cuman ya, tapi gue juga bukan untuk kemungkinan untuk gue juga harus memang ngejar prestasi individu lagi. Kalau gue bisa perform lebih bagus lagi di umurnya sekarang, ya kenapa enggak ya kan? Itu aja. Lu bisa main buat fans-fans lu gitu juga, banyak orang-orang yang ikutin lu juga. Nah, sampai ada tagline, no Kelly, no party. Nah, lu kasih tanggal apaan coba? Menurut lu gimana? No Kelly, no party? Iya, kalau lu tahu ya, dari waktu itu gue juga lupa sih sebenernya all-star tahun berapa, itu all-star tahun berapa. Gue juga ngerti sistemnya seperti apa. Dan tiba-tiba ya itu gue enggak kepilih all-star. Sedangkan kalau enggak salah waktu itu, itu waktu itu perhitungannya yang berdasarkan vote atau apa gue juga ngerti deh ya. Pokoknya itulah, intinya gue enggak kepilih all-star. Nah, dari situ, ya jujur aja... Tagline itu keluar? Iya, emang dari tahun berapa, gue selalu all-star, 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 all-star. Nah, tahun itu tuh enggak tahu enggak kepilih all-star. Yaudah, tiba-tiba malu udah tuh rame. No Kelly, no party, no party. Yaudah, gue bilang, keren juga sih ini tagline-nya nih. Batam, kalau masalah Pak Arisato gitu, yang pertama-tama tuh neluarin itu. Lu idola lu siapa, Gail? Pemain? Kalau di Indonesia, ya jelas, Ali Budi Mansa sih. Udah gue lihat, semenjak gue sebelum main basket, makanya gue sebenarnya milih ke olahraga basket. Kalau satunya juga gara-gara Ali Budi Mansa, ngeliatnya, ah gila, nih keren banget. Gayanya dia waktu main tuh, wih indah banget emang. Jadi, dari situ gue mulai, ah suka sama basket. Jadi, dari situ gue mulai terjun ke dunia basket. Dan terus juga, baru dari situ mulai kenalan banyak-banyak pemain-pemain yang, apalagi yang di NBA, yang gayanya udah, ya kayak bisa dibilang ya itu, meng-entertain, menghibur penonton. Apalagi di NBA sebenarnya banyak lah ya. Kalau di NBA segeri, ya idola gue pasti alain person. Yang go-soffer yang, ah pokoknya gitu deh, keren. What next? Jadi, lu di season depan, apa yang akan lu kasih nih ke IBL? Kalau itu belum tahu dong. Tapi, sama seperti yang tadi gue bilang, gitu ya gue tetap mau main basket, dan tetap mau, ya memberikan hiburan untuk penonton basket Indonesia, gitu. Sampe kapan sih, Ben? Wah, itu dia. Kalau bilang sampe detailnya, sampe kapan gue belum tahu sih beneran. Ya kecuali, kecuali ya, kecuali istilahnya kayak, Tuhan udah gak nginjinin nih. Waduh, lu gak sampe nginjinin lagi ya? Oh, itu beda cerita. Kalau selama Tuhan masih nginjinin, kan ya kenapa enggak? Oke, Kel, thank you banget ya liat. Thank you banget ya liat. Ya, stay safe, Ben. Halo, what's up? What's up, guys? Kalau bisa ceritain ke IBL fans juga, gimana sih atmosfernya yang ada dan persaingannya di era koba pertama itu, Bang? Wah, zaman koba pertama dulu kan gimana ya? Istilahnya waktu itu awal-awalnya pemain asing gitu loh. Terus pemain asingnya gila-gila banget. Ada Bobby Parks, ada Ray Kelly, Women's Strickland. Nah, mereka itu kalau istilahnya close to NBA level ya. Terus mereka sudah popular gitu. Bobby Park kan udah di Filipina main beberapa tahun. Ray Kelly, Women's Strickland juga udah main di Liga Cina kalau gak salah. Atau di Hong Kong gitu. Jadi mereka namanya udah gede semua gitu loh. Nah, tiba-tiba langsung main di Indonesia gitu. Dan terus pemain lokalnya juga udah jago-jago banget kan. Ada Aspak lagi dominan waktu itu kan. Ada Tri, ada AF Rinaldo, Terus ada Loli. Terus pemainnya ya udah kalibernya gila-gila banget gitu. Saya masih rookie waktu itu. Tahun apa, Bang? Tahun 94. 94, 95, 96, 97. Saya cuma main 4 tahun. Very short. Cuma ke final terus 4 tahun. Perjalanan lu menuju ke situ, ke koba pertama itu, Itu gimana? Lu startnya tuh dari persiapian diri lu dari junior high school atau gimana? Ya, waktu itu kebetulan untung juga laki lu lagi main di ITB waktu itu. Liga mahasiswa kan. Nah, lagi main di ITB, kebetulan main saya lagi laki juga. Lagi bagus lah gitu lah. Terus coach-coachnya HTC Panasya lagi nonton gitu loh. Mereka lagi scout. The next day, asisten coachnya kalau gak salah ke kos-kosan saya di Bandung gitu loh. Saya belum masuk tim gitu loh. Dibilang, eh ini bos Bandung mau training camp gak minggu depan? Mau coba gitu loh. Boleh lah gitu loh. Waktu itu masih rookie kan? Jadi kepilih kebetulan masuk tim gitu loh. Nah, saya sebenarnya 2 bulan pertama di tim Panasya tuh masih di bench. Saya belum mau main ITB waktu di rookie. Masih muda. Cuma saya proofin ke pelatih, kan latihnya pagi. Kalau udah panasnya jam 6 pagi latihnya. Sampai jam 8 kan kuliah semua gitu loh. Saya sudah di sana jam 5.30 men. I always early, you know, workout, shooting. Terus pelatihnya ngeliat, wah ini anak pingin banget untuk maju gitu loh. Udah gitu mereka ke jam 8, pulang semua kan? Udah ke kuliah. Saya sempatin sekitar 30 menit, 40 menit. Saya lari di lapangan Pajajaran. Kalau gak gitu, naik turun lari di sprint di atas penonton tuh loh. Di podium, podium. Sprint ke atas cuma pakai backpack, pakai backpack, ada yang berbedaannya. Iya, berat banget tuh. Iya, jadi for me, it's the law. Everybody like just basketball. Kalau saya, basketball and working out. Stay fit, you know what I'm saying? Basketball and working out. Oh yeah, every day. Live weight. Setiap hari. Setiap hari, man. Saya utilasi time-nya kan banyak orang tidur 8 jam kan? Saya cuma 5-4 jam. Nah, dari 3-4 jam yang saya dapet, I use it for my advantage. There you go. Either training, atau studying. Jadi keep learning lah, gitu loh. Stay fit, you know. Work out twice a day, man. Lo sekarang masih diingat sebagai salah satu logi yang nabalkan di Indonesia? Terima kasih, thank you, thank you. Dan itu sampai ke situ, gimana sih Bang bisa diceritain gak? Dari awal sampai akhirnya? Waktu tuh saya udah setengah tahun, dari 4 tahun itu saya udah kuliah di Amerika sebenarnya. Terus saya latihan di sini kan sama di team skate di Indonesia, di Amerika. Latihannya mereka divisi 2 NCAA ya. Saya gak bisa main di mereka karena udah main di Koba Tama, begitu loh. Cuman saya team manager sama mereka. Saya ikut keliling sama mereka, latihan sama mereka juga, gitu loh. Nah, itu mau gak mau ngangkat individual skill saya ya. Dan basketball IQ ya. Kan learning-nya juga di sini. Nah, kalau di Amerika, lu ke gym atau ke lapangan parkir, tiba-tiba tukang parkir itu jago basket. Saya latihan waktu di Amerika kadang-kadang ke lapangan, ke park aja, itu pick-up game main latihan udah gila-gila. Mereka mainnya kan udah, istilahnya pick-up game di sini, keras ya. Istilahnya kayak bul tangkis di Indonesia lah. Atau sepak bola, ya, kesat. Semua orang main, main basket semua. Kelapangannya jam 3 sore di sini udah penuh lapangan. Jam 4 sore, udah biasa kan pick-up game. Culture-nya kalau di US, pasti gitu ya maksudnya. Main basket, kerja, atur sekolah, gitu ya. Bener, bener. Istilahnya kayak everyday life, gitu loh. Apalagi kalau lagi sepatu basket, mereka langsung, come on, man, come on, let's play. Gitu loh. Jadi, gak mau... Jepun, jepun gak bisa, juga tetep aja. Oh, iya, let's go, exactly. Lata-lata jago-jepun semua sih, kalau di lapangan pick-up game ya. Cuman mereka awal-awalnya gak mau pick-up saya sih, kan karena orang Asia ya. Mereka like, who is this guy? So, what I did is, I grab the ball. I grab the ball and I dunk it two hands. And the warm-up, yeah, two hands, boom. And they like, oh shit, man. You know, they're surprised, kan? Who is this guy? You know. And then, okay, let's play, you got next. My advantage, I can jump, you know. So, you know it. I can, it's... Of course, I work out, but it's my natural ability. Di Amrik, gue liat, lu banyak sekali, waktu itu, jaman Kobe bikin... Kobe Bryant, ya. Iya, coach, atau apa. Lu selalu ada berbicara dengan sports, gitu kan? Sports, ya, iya. Langsung, ya, gitu. Bersentuhan dengan sports. Itu, memang ada efek dari lu suka cinta basket, memang lu kejar sendiri? Atau gimana? Bisa ceritain gak, gitu? Nah, saya setahun di sana kerja NBA. Istilahnya ada promosinya, segala macem. Nah, udah gitu, saya pindah ke Los Angeles, kerja di Hollywood. Awal kerja di Hollywood kan seru, promo marketing, film-film marketing lah, ya. Trailers, graphic design, video. Nah, sekolah saya kan film sama graphic design, jadi saya kerja di sana. Nah, waktu kerja di Hollywood kan banyak koneksi lah. Terus banyak bos-bosnya atau produsernya main basket juga. Nah, mereka setelah beberapa tahun di Hollywood, banyak yang pindah kerja di sports, begitu loh. Iya kan? Nah, mereka langsung kontak saya. Mau kerja di sini gak? Gitu loh, awalnya begitu. Oh, sure. Sudah ke sana interview. Terus, ya, istilahnya mereka cool lah. Karena saya bisa kombinasi film-video sama sports, ya. Nah, waktu itu zaman itu kerja sama Kobe Bryant, sudah kerja sama almarhum Kobe Bryant, ya. Di Kobe Basketball Academy. Kobe itu setiap summer ada training camp untuk kids lah, ya. Saya tolong di sana coaching mereka, kids juga, dari umur 8 tahun sampai 18, ya. Dari umur kecil banget sampai SMA lah. Nah, Kobe di sana begitu loh. It's cool, man, working with Kobe Bryant, you know. Karena kan bisa learning, ya. Banyak orang mikir dia serius banget, kan. Kalau di lapangan kan, mamba mentality ya. Kalau di luar, orangnya cool banget, chill gitu loh. Baik gitu ya. And he's very smart, ya. Pinter banget, kan. Kalau boleh nanya kan, sempat bareng Kobe juga, kan. Ini menarik nih. Iya, iya, seru-seru. Sesulit apa sih bekerja bareng mega bintang seperti Kobe Bryant, mas? Kobe Bryant itu orangnya disiplin banget, ya. Man, if you think I'm disiplin, he's double disiplin, right? Cerita bener nih, lagi di UCSB, Santa Barbara nih, ya. Kita lagi meeting jam 8 pagi di sana, kan. Di lapangan basket, ada kayak locker room untuk coachesnya, ya. Kita meeting sana untuk pemain-pemain sama manajernya. Kobe datang gitu loh. Datang briefing kita mengenai training come today, you know, just say a couple words for five minutes, ngomong dia. Udah gitu dia, makan pagi, breakfast ya. Gak tau ya, setelah 10-15 menit, dia tiduran di sofa. Hey, what happened? Why sleeping? Taking rest, taking nap. Terus dia ngomong ke saya, wah, Kobe tadi pagi, jam 4 pagi udah latihan sampai jam 5.30. Dia latihan 3-4 kali sehari, man. Lagi off-season. Oh, man. Dia tuh luar biasanya, dia setiap game ya, kalau banyak pemain NBA jaman sekarang lah, kena sikut-sikit, kena cedera sikit, ah. Kobe main terus, man. Udah ankle, tangannya cedera, punggungnya cedera, dia terus main. I think dia mentalnya, kayak Phil Jackson juga bilang kan, dia memang a better hard worker than Michael Jordan. They have the talent, of course Michael Jordan is the good, but the working hard, nobody surpass Kobe Bryant, man. Iya, satu cerita lagi cepat ya. Waktu saya sempat di kantornya, di UCSB ya, tiba-tiba saya liat, kan saya lagi kerja di laptop. Liat, cuma gue sama Kobe doang, man. Everybody left the room. Setelah 2-3 menit, yo, bro, TK. Iya, what's up, man. What's up, Kobe? What are you doing? Dia bilang gitu. Lagi ngapain lo? Dia bilang gitu. Oh, saya lagi kerja nih buat, istilahnya, grafik sama videonya, sama fotonya. I just taking care of the job. Oh, cool, bro. I know you've been working hard, man. Thank you. So, I mikir, should I ask something? You know what I'm saying? So, I mikir, mau nanya apa nih ya? Oh, Kobe, what do you think, what is your advice so I can get better? Not only in basketball, but in life. Nah, Kobe bilang, that's a good question. All you need to do is be better from yesterday, no matter what. Because yesterday, first tennis already in the past, right? Udah di belakang, kan? He said, be better today. Like now, I'm talking with you, I'm doing my best. I'm trying to give you my knowledge. Apakah ada chance pemain Indonesia bisa main di luar? Kalau ada chance, mungkin lu bisa bisa, ya, mungkin lu, ini yang kita omongnya juga, menurut lu, gimana caranya biar bisa kesana? Sebenarnya, ada, bagus-bagus peranyaan, bagus banget. Saya ada beberapa saran nih, saya udah, I've been thinking so many years, because saya living di USA, kan? Banyak pemain dari Jepang, iya kan? Gui Hachimuran, bagus ya. Tuih, Cimura. Ya, Mugita Watan, Mereka yang jambil-jambil banget. Kesempatan banyak ya. Kalau saya lihat, negara lain itu lebih aktif ngirim pemainnya ke sini, kan? Kalau ABL, begitu juara, baru kirim ke Amerika, ya kan? CLS Satre Muda, kan sempat ketemu Dodo, belita, ya. Begitu juara, oh, nanti di LA dua minggu, gitu ya kan? Tim nasional sempat di sini juga, Waktu itu sama Mario, Usang, Arki, ya. Cuma latihannya tiga minggu, kalau nggak salah, sama Dodo juga, kan? Kalau nggak salah, ya? Nah, sebenarnya, bagus, sudah bagus, itulah, ya kan? It's good, gitu. Cuma, kalau negara lain, mereka continue, men. Kirim ke, ada NBA Summer League, di Las Vegas, di Utah, di Boston, Orlando, ada kesempatan banyak banget sebenarnya. Ada G League, G League tuh kayak Liga nomor duanya, cuman, dude, you can tell Liga nomor dua, cuman mereka mainnya hustle banget, men. Karena mereka belum di NBA, kan? Jadi gaji masih kecil, gaji masih kecil. Tarung banget, kan? Saya waktu nonton di G League, kan ada nih, di Lakers ada G League juga. Men, mainnya bener-bener kayak, woh! Karena mereka waktu main, ada talent scoutnya nonton. Imagine kalau lu lagi di SMA nih, lagi di SMA main, tiba-tiba ada coaching di IBL nonton, pasti mainnya tambah gila, kan? Istilahnya sama lah. Itu bisa gilig ya. Coba itu Summer Pro League di Las Vegas, sama Boston, atau Utah, banyak banget Summer Pro League. Nah, itu juga satu lagi yang bisa disarankan, coba kirim pemain kuliah di sini, NCAA. Anak-anak ini kan, mereka bisa di-hire, atau di-recruit, atau misalnya mereka masuk ke sini, gitu kan? Harus ada standarnya. Bisa nggak lu explain, maksud gue, lu explain ke teman-teman, biar, ini loh standarnya, biar bisa ke situ. Mungkin yang lagi dengerin anak-anak SMA, yang mau dengerin, biar dia prepare. Oh iya, prepare. Nomor satu is, fokus, mental fokus. Karena kan, distraktion-nya banyak banget ya. Zaman sekarang, video games, distraktion. Nggak gitu, kalau mereka, pengen jalan-jalan, of course. I wanna hang out. Because so many beautiful things here, man. But, you have to be consistent, and start making schedule every day. Like me, I have a schedule every day. I plan it out, and I'm doing this, I schedule myself to talk with you guys. Ya kan? Schedule, organize, fokus, mental. Mental istilahnya, and you have to love it. Kamu harus cinta istilahnya ya kan? Kalau nggak cinta, kalau kedua-dua punya pacar, istri kan cinta kan? It's the same thing with sports, or basketball. Like me, I care, even until people asking me, why you still working out, like 4.35 o'clock until now? A lot of my fans asking me. I still work out every day. After this, I will go to the gym after this meeting. And work out, right? Karena saya istilahnya, it's the love. A lot of people, we can't thinking, I have to practice. Iya kan? Yeah, but you have to, I have to practice. There you go. The switch lah, mentalnya begitu. Dan juga, dodo penting banget, harus studinya. Lo yang harus bener, dan banyak orang bilang, oh, nggak bisa bahasa Inggris, atau nggak bisa ini, itu, it's okay. You have to learn it. Especially kalau udah umurnya 16, 17, study it. Don't making excuses. Thank you ma'am. Thank you ya. Thank you for the time. Appreciate it for the time. Sekian dulu, pemirsa IBL fans. Bersama saya, Adi Kotama. Saya, Duda Sitepu. Di IBL Talk, obrolannya para juara. Thank you semuanya. Juara. Okay, bye.